Lo beliin gue apartemen? Iya Beneran? Sebagai tanda terima kasih, lo udah menggurui gue sebagai Youtuber Wah, gila! Supaya kita semakin deket, semakin berhubungan intim, bersetubuh gitu Iya gitu Enjoy! Jadi itu dulu Bobon pernah bilang dia mau beliin aku apartemen ya di video dia sebelumnya Pertama tuh aku kira tuh kayak bohong-bohongan, kayak joke doang ya Tapi ternyata itu beneran Aku baru dapet email dari apartemen yang Bobon beli yaitu Lafaya Jadi katanya aku udah bisa liat unit aku, aku sempet kaget loh, kok aku bisa liat unit? Aku tanya, ini beneran? Iya ini Bobon yang beliin kakak kamu katanya So, hari ini aku baru dapet kabar dan aku ingin ke tempatnya Bobon buat pastiin apakah bener dia beliin apartemen buat aku Apa ini? Dan juga pengen tau maksudnya kenapa dia beliin apartemen buat aku gitu loh guys So aku sempet aku sedikit bingung aku lagi di kantor ini di Luxury Transport Bali So ya aku akan pergi ke tempatnya Bobon dan nanyain dia Apakah bener dia beliin apartemen? Dan kedua kalau bener ngapain dia beliin apartemen buat aku? So ya guys, let's go guys Dan juga nanti sekalian mau cek apartemennya kalau beneran ada ya Yaudah, aku akan pergi ke tempatnya Bobon Yuk Bon, sedai! Gimana sabar ya? Lo beliin gue apartemen? Beneran? Sebagai tanda terimakasih, lo udah menggurui gue sebagai Youtuber What? Beneran guys Gue shock loh guys, bener-bener hari ini bener-bener shock Aku menonton video dia yang di Lafaya itu yang nasi kuning Iya, iya Dia ngomong aku beliin buat Ricky, beliin buat Ricky Lu tidak gue bohongan kan? Kira bercanda, hajot Supaya kita semakin deket, semakin berhubungan intim, bersetubuh gitu Lu-luh, full luck lu gitu? Iya gitu Enjoy, apartemen ya The best Gue udah dapet email dari Lafaya katanya hari ini udah bisa cek unitnya Oke, lo liat lah, lo liat lah Lo? Udah dong Gue udah tau unit lo seperti apa, lo liat, itu surprise buat lo Gue sendiri yang liat ya, thank you lo Oke men Sekarang gue akan liat Ini enak guys, investasi yang bagus nih Investasi Youtuber-Youtuber gini Akhirnya deh sukses bisa Dikasih Itu memang cocok Apartemen seperti itu memang cocok buat konten kreator seperti kita itu Kita butuh sesuatu yang sangat freedom, sangat bebas Dan butuh tempat yang untuk mengimajiner, imajinasi dan sistematik pada sistem akto Aku mau melekul ya Udah enjoy ya Oke thank you ya Bye man Oke deh guys Ternyata bener Dan aku sekarang mau pergi ke Lafayanya di daerah Tanjung Menoa Aku ingin cek apartemennya seperti apa Jadi ini bener-bener aku belum pernah liat ya Ini nanti akan jadi reaksi aku yang sebenarnya Oke, let's go Thank you loh Jangan nangis Oke guys, aku udah sampai di Lafayanya Sekarang aku mau ketemu marketingnya dulu Mau nanya bener nggak ada unitnya aku Dan nanti mau cek langsung ya Yuk Mudah-mudahan dia boleh untuk merekamnya Kayaknya sih boleh Soalnya Bopon pernah datang ke sini dan rekam-rekam juga ya Halo Selamat siang Bicara mau cari siapa? Mau ini lihat unit aku atas nama Riki Santoso Oh adanya Pak Bobon ya? Iya bener Wah unitnya udah ada tuh Bener ada ya? Iya udah Nah ini unitnya di mana Pak Arci Halo 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 Oh lumayan masuk video Bobon ya? Iya Itu pindah-pindahnya Bobon juga? Iya betul Oke, sekarang saya mau lihat Soalnya Bopon kan beli buat aku Betul Boleh lihat Boleh dong Oke, udah jadi ya Wah jadi unitnya Makasih ya Oke Oke Ayo Aku penasaran aku belum pernah lihat seperti apakah unit apartemennya yang Bobon beli kepada aku Ini kayak surprise gitu ya So barengan kita cek ya Satu Dua Tiga Let's go What? Wah Gila Wow Oke aku gak bisa berkata-kata pas masuk ternyata sangat Lihat guys Colorful banget ya Indah banget Mata tuh langsung adem ya Nah Jadi ini show unit yang udah di Ada interiornya ya Yang udah di dekor Jadi ini Jadi kayak inspirasi gitu Bisa menggunakan dekorasi seperti ini Atau kalian mau dekor sendiri gitu ya Nah pas masuk itu ada kayak tempat buat Nyimpen sepatu guys Nih Nah simpen sepatu kayak gini Dan juga ada Lemari Wow Oh ini buat ini Apa namanya Pengering pakaian guys Ada mesin cucinya guys Oh ya jadi ini udah di desain ada mesin cuci dan juga bisa pengering pakaian gini yang menggunakan hexos gitu ya Wow Mantap Nah unit ini tuh luasnya 57 meter persegi ya Nah langsung di sebelah Kanannya sini ya Udah ada toiletnya guys Ini tempat showernya luas juga Taraaa tempat showernya Kauin tutup seperti ini Ini lega sih luas Dan juga ada wastafelnya Ini juga udah langsung ada ya Wastafel ada kacanya Dan juga ada toilet duduknya di sebelah sini Ini terpisah ya toilet duduknya guys Jadi toilet ini bisa dipakai Rame-rame gitu Kalau ada yang mandis Dan juga ada yang lagi buang air besar Nggak terganggu Bisa juga Jadi ini tuh yang 2 bedroom Ini 1 bedroom pertamanya Dan ini bedroom keduanya Ini udah bisa ditutup ya Nah ini ada tubuhnya gini Dan juga bisa dibuka ya Tapi kita buka aja dulu Ayo kita lihat main bedroomnya dulu Nih Pas masuk itu udah lemari gitu yang besar ya Bisa nyimpen-nyimpen barang Wah keren sih ini Wah banyak kak Bagus Wih luas banget Guys Ini luas banget Ini tempat tidurnya Bagus Apa ya sedikit Excited ya guys Soalnya ini dibeliin bobon Jadi ya Ternyata keren banget Aku sempat lihat foto-foto gitu Dan sekarang aku lihat langsung Ini lebih gokil sih Langsung Lebih kaitan mewah Dan bagus ya Dan juga luas banget Nah ini tempat tidurnya ini bisa Kasur yang king size ya Yang luas yang besar Gak masalah Dan kiri kanannya tuh masih banyak space Kayak ini Tegur Tegur Tegurnya Bisa buat Nulis-nulis Nelpon dan lain sebagainya Terus dekorasinya aku suka sih Kayaknya aku akan pakai dekorasi Ini deh Sesuai dengan show unit mereka Karena interiornya gokil sih Cocok dan masuk ya menurut aku ya Ini tempat tidur utamanya luas Banyak colokan-colokan juga Nah ini ada kayak Pembatasnya gini ya Ini kayaknya bisa tutup nanti Nah ini bisa tutup Kalau butuh privacy contohnya Pengen tidurnya bisa tutup nih Yuk kita masuk ke ruang dapur Ruang makan dan juga ruang santai Ini gokil sih Nih guys Dapurnya Gila Oh ini bisa tutup nih kayaknya nih Coba ya Wah Oh my god Ini ada tempat buat makannya Buat orang Dan ini kayaknya bisa digeser guys Nanti bisa digeser Tapi ini harus kayak di Ini dulu ya Coba geser dikit aja Supaya kalian tahu Nah guys bisa digeser guys Supaya apa ya rapi ya Ini banget sih profesional Jadi dia bisa ngelakuinnya Setelah aku takut rusak guys Ini harus diangkat dulu ya Oh ini bisa dipanjangin lagi Mungkin mau makan besar kok Wah iya Ini kalau makan besar 4 orang bisa ya 4 kursi guys Nah caranya dilipat Keren loh Keren baru kali ini aku lihat Wow Nah Lega What Mau jadi lega ya Nah guys jadi lega Bisa main-main Nah kalau ini gimana Nah dikut ini kita Tidak turunin sofa bagnya Oh Tempat tidur rahasia Iya Oh berarti ada 3 buah kamar Kalau diturunin ya Iya Tiga tempat tidur maksudnya guys Jadi kalau Kalau kembali kan Misalnya bawa Rombongan bukan Rame-rame Iya Ini bener nih Pinter banget yang desain Desain pintar guys Ini aku bener Puji desainernya nih Taraaaan Wow ini kakinya turun Otomatis Gila ini queen size luas banget gede Kita set bantalnya Wow Nah guys Kalau kalian rame-rame ya Ini jadi Tiga buah tempat tidur Tadi kan King size Ini kayaknya juga king size nih Ini dua orang luas nih Jadi itu bisa buat dua orang yang kamar pertama Ini buat dua orang Dan itu buat satu orang yang single Jadi total bisa lima orang nih Kalau rame-rame sekeluarga Atau kalian yang mumpul-mumpul bisa Ini sih gokil ya Ini juga kayaknya banyak orang beli Buat invest lagi guys Karena di Bali itu Properti Waduh Lakunya kayak kacang goreng guys Kalian beli apartemen Beli villa Beli apa Bisa disewakan lagi Lewat Ya aplikasi-aplikasi online gitu ya Bisa menguntungkan gitu loh Dan aku juga kepikiannya gitu ya Kalau misalnya Gak kepake Lagi apa Keluar kota Ini bisa disewakan gitu Mendapatkan uang Dan ini pasti laku Fasilitasnya dekat Bandara Dekat pantai Ini cuan lagi guys Ini cuan deh pokoknya Satu Dua Tiga Hih ringan guys Oh ringan Oh ringan Bener ya Gini ya Bener Oh ringan Satu orang aja bisa Gak usah bantelin Gak usah bantelin saya Nah Satu orang bisa guys ternyata Oh yang ini bisa ditutup gitu ya Iya bisa Kayak ini ya Betul Oh jadi kalau misalnya Cucian lagi banyak Atau males Tinggal ditutup aja guys Ini memanfaatkan ruangan Jadi ini bisa jadi tempat buat Ngumpul keluarga nonton Dan ini nantinya bisa di Dorong ke dalam ya Mejanya jadi Luas gitu Jadi kita bisa nongkrong Nonton Atau ada tamu Karena kan ini bali ya Kalau bali itu konsepnya Lebih nyantai Lebih berkumpul bersama Teman dan keluarga ya Oh ya guys Jadi ini juga ada view nya Cuma kalau ini view nya Taman doang ya Tapi nanti Yang unit aku Itu view nya bagus Yaitu adalah View kolam renang Dan juga view pantai Jadi ini bukan unit aku ya Ini cuma show unit nya Nanti Di akhir video ini Akan aku ajak Ke unit aku yang Sebenarnya Oke Jadi ini show unit ini Buat jadi inspirasi Kalian tuh bisa Renov atau dekorasi Seperti apa Contohnya Letak AC nya dimana Letak mesin cuci Kayak tadi kan ada mesin cuci nya ya Letak dapur dan lain sebagainya Oke lanjut Oh disini juga ada Temperature nya Oke bagus Nah ini adalah kamar tidur Buat anak Dan ini ada kayak Tempat buat make up Atau tempat buat belajar anak Terus ada AC nya juga ya Bisa dipasang AC disini Dan kalau nanya Ini tempat tidur anak Mana tempat tidur nya Ini guys Ini saya turunin sih Ini saya turunin Ini saya turunin Taraaa Wow 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 Nah Ini jadi tempat tidur anak Ini Ini kayak single bed Tapi ini luas loh guys Luas banget Dan juga panjang ya Nanti akan aku tunjukin kepada kalian Jadi bisa tiduran disini Ini kalau misalnya gak mau Udah gak tidur anaknya Udah siang Pengen main Belajar Ini kalian naikin Ini ringan banget Ringan loh guys Susah Naikin Di kunci Di lock di kanan Udah deh Ini tempat bermain Ini tinggal kasih kursi Duduk disini Ini keren sih Atau kalau kalian yang belum punya anak Misalnya ya Ini bisa jadi tetap kerja Ruang studio Aku tau kenapa gue mau beliin aku yang tipe 2 bedroom ini Karena aku udah punya anak ya Ada chio ya Jadi sengaja kasih aku ini guys Di sebelah sini tuh ada connecting door ya Oh aku mengerti Ini connecting door Untuk ke main Bedroom Kamar orang tua Nah Kalau anaknya bayi Kayak aku bayi Ini sangat berguna banget Jadi kalau chio nangis Contohnya aku bisa bangun Slate Langsung buka Lihat chio guys Wow ini bagus sih Jadi ini Show unitnya itu masih Kalian masih bisa rubah ya Sebenarnya aku juga masih bisa rubah Tapi kayaknya aku akan pakai Style dan juga Desain dari mereka deh Kayaknya deh Oke guys Ini kan pintu Connecting door nya Tapi disini ada pintu lagi Nih Ini pintu yang kedepan gitu ya Mari kita tutup dulu Kita tutup dulu bentar Aku agak excited Disini ada lemarinya Nih Masih banyak space nih Nah Ayo kita keluar Nah Ini langsung keluar lagi Kedepang Buat Boboan Thank you banget Aku suka banget Apatemennya gokil ini Sesuai kebutuhan aku juga Aku ada Anak ya Jadi Gokil Kayaknya sih Boboan belinya Sengaja beliin buat aku deh Soalnya Dia ngambil juga Tapi yang satu Kamar Nah Dia kayaknya cuman Mungkin sekalian ya Mungkin dia beliin hadiah buat aku Apartemen ini Terus dia lihat Oh ada yang satu kamarnya Dia juga suka Dan akhirnya dia beli juga Guys Ini adalah unitnya Boboan Ini show unitnya Yang one bedroom Jadi Boboan juga beli disini Tapi dia tuh yang one bedroom Kalau aku dikasih dua bedroom Gak tau kenapa Bukun baik banget Kasih aku yang lebih besar Yuk Kita cek yuk Taraaa Wow 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 Oke Pas masuk dari awal Ini ada toiletnya Oh toiletnya Oh toiletnya sama gedenya loh guys Ini ada showernya Ini ada wastafel Ini ada toilet duduknya Kurang lebih sama seperti Toilet aku Walaupun ini unitnya lebih kecil Ini ukurannya 42 meter persegi Tapi toiletnya sama besarnya Wokil Luas Nah pas masuk itu ada kayak Lemari-lemarinya gini Ya bisa nyimpen-nyimpen Peralatan Sepatu Baju Aku suka sih Show unitnya itu desainnya banyak lemari Lemari-lemari Seperti ini ya Dan ini tempat hidupnya King size juga Sama persis Besar luas Dan nyaman ya Sebenarnya sama sih ya Sama yang Uni punya aku juga kurang sama nih Ini tempat duduknya disini Oh ini bagiannya Bagian dapurnya Sama juga Jadi ini desainnya sama Kalian bisa menggunakan desain ini atau enggak Yang tadi itu Ini guys Saya tutup Ya Compartmentnya juga banyak banget Nih Wow Mantap Ini ada TV-nya disini Nah ada mejanya juga nih guys Meja lipatnya Nih ini keluarin jadi meja Tinggal kasih kursi Dan juga Ini sama banget ya Tempat tidurnya ini guys Ini juga bisa dinaikin Ini sama sih guys Nih Ini naik sendiri nih Ini kakinya ya Tuh guys pelan-pelan naik sendiri Turun Turun Kakinya Nah Parah Jadi sofa guys Nih Jadi sofa Buat duduk kayak gini Jadi Yang one bedroomnya Sebenarnya bukan one bedroom juga Ada two bedroom ya Yang two bedroomnya tadi Three bedroom jadinya guys Soalnya hidupnya bisa diturulin Jadi bisa buat empat orang ya Sekarang aku mau cek unit aku yang asli Unit aku yang asli itu berada di atas And view-nya itu bagus guys Bisa ngeliat Kolam renang dan juga pantai Jadi itu di bagian atas ya Tapi itu masih kosongan unitnya Masih kosongan Belum di dekor atau di renov Nantinya aku mau kasih tau marketingnya Kalau aku mau renov seperti ini Oke guys tadi kita kan udah cek yang show unitnya Ternyata keren banget Sekarang aku mau langsung cek Unit aslinya punya aku dan punya bobon ya Betul sekali kok Di lantai atas kan ya Betul Boleh bisa dilihat Ayo kok Mulit langsung guys Aku sengaja di lantai atas itu Karena view lautnya yang bagus guys Yuk masuk Taraaa Gede banget ya Kalau kosong seperti ini sih Kelihatannya gede banget Di sini ada space lagi ya Yang nantinya bisa di dekor-dekor Oke Oke Nah di sini juga ada toiletnya nih Nah Sebenarnya sih udah lengkap ya toiletnya ya Udah ada showernya Udah ada washtuffle Udah ada toilet duduk Semuanya udah lengkap Jadi nanti tinggal dipasang-pasang Lemari atau apa Dekor-dekoran sesuai keinginan kalian Nah Seperti yang disini ini 2 bedroom ya Kita kesini dulu deh Nah Sebenarnya ini udah siap dikuni Siap dipakai Karena colokan-colokannya juga udah ada Lih colok-colokan buat tempat tidur ya Tinggal kalian dekor-dekor aja sesuai keinginan Bisa dekor sesuai show unit yang tadi Atau bisa dekor sesuai keinginan kalian Kalau aku sih pribadi Pengennya seperti show unitnya Karena show unitnya udah bagus banget ya Dari ini yang paling bopilnya Feelnya guys Lihat dong Wow Feelnya bopil Guys Jadi di sebelah kamar aku Atau unit aku itu Adalah unitnya Bobo Ini yang one bedroom Yuk sekalian aja kita cek Itu penasaran juga aku Ini guys yang one bedroomnya Wow Luas banget ya Ini guys luas banget Dan ini kurang lebih sama ya Toiletnya juga udah Udah ada shower Sorry belum ada lampunya Ini ada wastafel Aja Toilet duduk Sebenernya udah Apa ya Udah bisa dipakai sih Tinggal di renove-renove aja Udah ada colok-colokannya nih Udah lengkap Ini tempat tidurnya disini Ini luas loh Nih Tempat tidur di renove sesuka hati Dan Viewnya juga sama ya Nih bagian sininya Yang bisa jadi kitchen Bisa jadi Ya ruang santai Dan ini yang paling bokeh ya guys Viewnya Nganyangka aja sih Dibelih di bompol apartemen ini Suka banget Karena apartemen ini tuh strategis banget Dan yang aku tahu Apartemen ini tuh banyak yang Beli Yang udah beli kayak Orang-orang terkenal Artis-artis juga ada disini yang beli Jadi ini yang jadi investasi yang bagus sih menurut aku ya Oke guys aku udah bareng dengan marketing directornya Siapa namanya Kak? Halo Nama saya Natalia Sunaidi nih Wah seneng banget kok Dateng kesini Aduh girang banget loh Dateng ke Lafaya Aku lebih girang Soalnya aku dibeliin Sama Pak Pompon Iya Gis banget ya Keman Pompon sama Kak juga kan ya Oh Jadi memang dia minat investasi di daerah Bali Terus dicerita Katanya Ko Riki kan yang bantuin dia banget Jadi dia mau bales budi Dia kasih unit apartemen Gitu Mumpon hebat Iya Nih aku mau nanya beberapa hal nih Oke oke Aku tadi kan udah cek show unit Aku tertarik banget dengan interiornya Bisa gak aku Unit aku kan kosongan tuh kan Iya betul Dibikin sesuai dengan interior yang show unit itu bisa Oh oke bisa banget Bisa Dibantuin gitu ya Jadi kalo misalkan mau tambahin interior Kalo yang tadi kayak show unit kita Itu kurang lebih tambah 200 Kalo yang 1 bedroom itu mungkin tambah 200 jutaan Nah kalo yang 2 bedroom mungkin 300 jutaan Kalo mau ko Riki kayak gitu Karena kan kalo apartemen di Bali kan harus nyaman, cozy ya Iya harus Itu yang bikin bedanya nuansa apartemennya Bali ya Dan juga berarti nanti aku terima beres doang gitu ya Nanti boleh untuk interiornya juga include gitu Include semua Nih aku mau nanya nih Harganya berapa sih? Aku pengen tau Bapun beliin apartemen aku Harganya berapa itu? Itu kita start kalo yang Lafaya ini start dari 1,6 1,6? Buat yang 1 bedroom? Untuk yang 1 bedroom Kalo yang 2 bedroom punya aku tuh berapa? Itu kita start di atas 2,2 emas Wow Kita juga ada unit yang besar Kayak gini tuh unit besar ini Ini kita antara 3 sampai 6 emas Oh ada yang lebih besar lagi ya? Ya Berapa meter persegi ya? Kalo ini kurang lebih ada yang kita 156 meter persegi Ada yang 70an meter persegi Jadi bebas sesuai keinginan Oh itu udah kayak penthouse juga gede banget 100 meter persegi Guys Jadi ya ternyata bapun beliin aku tuh apartemennya 2 eman guys Keren Dan kalo di daerah Bali sih Dan di daerah strategis ini sebenernya gak mahal-mahal juga ya 2 eman ya Soalnya di Bali ini properti gila guys Kayak kacang goreng udah aku bilang laku ya Bener, bener Bener ya? Udah banyak yang kejual? Banyak, kita ini udah hampir 70% soal 70%? Iya Di jaman pandemi loh guys Iya, karena semua orang kan mau beli apartemen atau properti di Bali Iya, buat invest ya Buat invest Untuk disewa-sewain pasif income Atau sekarang kan Kerja udah dimana-mana Mereka pada mau tinggal sih Iya Dan juga aku nanya nih Tentang kan investasi nih Kalo misalnya Banyak kan kalo di Bali itu Beli properti Terus nanti dia sewakan lagi Melalui aplikasi-aplikasi online gitu ya Iya, iya, iya Kalo disini boleh gak sih seperti itu? Boleh Jadi apartemen Lafaya ini Memang ada beberapa belikan untuk tinggal Ada juga yang banyak itu beli beberapa unit Mereka untuk investasi Karena mau dapetin pasif income Dari sewa-sewain Nah, keunggulannya kalo Punya apartemen di Lafaya di Bali ini Kita bisa sewa-sewain Harian Mingguan Bulanan Tahunan gitu kan Nah, jadi Kalo mau sewa-sewain sendiri Boleh Titip-titip ke agent-agent properti itu boleh Nah, tapi kalo misalnya dengan Lafaya ini Kita ada kerjasama dengan Travelio Nah, jadi ketika beli Lalu memang mau untuk diinvestasikan Nah, bisa dikerjasamakan dengan Travelio Travelio yang urus semua untuk penyewaannya Wow Kita investor terima beres Terima beres Terima duit aja ya? Terima cuan Nah guys, ini satu hal yang harus kalian tau juga kalo beli properti Jadi harus tau apakah properti itu bisa Misalnya nanti kita mau sewakan lagi Kayak gitu-gitu Dipersuit atau engga Ternyata ini engga ya? Ini lease hall atau free hall sih? Nah Apartemen ini Bener-bener, mungkin karena Koriki udah tinggal di Bali Jadi tau ya Mungkin yang temen-temen kan di luar Nggak tinggal di Bali nggak tau Kalo beli properti di Bali itu Kita harus cermat Karena ternyata disini banyak yang lease hall ya Sewa Cuma 30 tahun 20 tahun Nanti setelah lewat masanya Dikembalikan lagi ke pemiliknya Nah itu Wah kalo investasi kayak gitu kan sayang ya? Ya bener lah Kalo apartemen Lafaya ini Free hall alias hak milik Hak milik ya Jadi ya punya kita Kita bisa kasih ke anak kita Wariskan Jadi Lafaya itu free hall Dan juga ini kan adanya di Tanjung Benoa Pusat Watersport Jadi nih kalo keluar dari Lafaya Jalan kaki tinggal nyebrang Itu udah semuanya udah pusat Permainan Watersport Iya Dan banyak banget turis-turis Dari Indonesia Dari berbagai negara Dateng ke Tanjung Benoa Untuk main Watersport Jadi kalo punya unit di apartemen Lafaya ini Kan bisa disewa-ewain juga Iya bener ya Dan baik kalian ini tinggal Udah 70% laku loh guys Tinggal 30% Kalo kalian mau Nanti aku kasih link ya Jangan banyak nanya di kolom komentar Tinggal cek di link ya Aku nggak mau Balasin komentar sesuatu ya Kamu langsung cek Langsung hubungin Boleh ya saya taruh? Boleh banget Ini infonya lengkap ya disana Ini bisa nih Minta Discon Langsung Untuk Untuk Apartment ini Dan sekalian aja Aku share kepada kalian Soalnya aku Bahagia banget ya Dibeliin apartemen Siapa yang nggak bahagia I see you In my next video Bye bye